Momen liburan sekolah dan tahun baru tak sekedar dapat diisi dengan berwisata ke objek wisata penuh dengan wahana permainan. Lebih dari itu, liburan sekolah dan tahun baru dianggap semakin seru dengan edukasi alam dan satwa kepada anak. Bagi masyarakat Kepulauan Riau, Taman Safari Lagoy dianggap sebagai tempat yang tepat untuk berwisata menambah pengetahuan tentang alam dan satwa terhadap anak. Sejak memasuki liburan sekolah dan tahun baru dua pekan lalu, kunjungan Taman Safari Lagoy meningkat drastis. Lebih dari seribu wisatawan baik lokal maupun mancanegara membawa anak-anaknya berwisata ke Taman Safari Lagoy. Taman Safari Lagoy setidaknya memiliki 200 jenis koleksi satwa yang dapat dijumpai pengunjung. Kebun binatang ini bahkan memiliki koleksi satwa yang sudah mulai langka. Seperti singa benggala, komodo, orang hutan, gajah, beruang madu, dan berbagai jenis satwa lainnya. Dengan demikian, para orang tua dapat memperkenalkan jenis-jenis satwa kepada anak. Selain melihat koleksi satwa, pengunjung juga disuguhkan dengan pemandangan indah berbagai jenis bunga. Pengunjung dapat memanfaatkan kendaraan listrik bagi untuk berkeliling Taman Safari. Salah seorang pengunjung asal Batam, Lily mengatakan merasa senang dapat memperkenalkan berbagai jenis hewan kepada anak-anak. Karena kita kan biasanya tinggal di Batam itu kan gak jauh dari laut, pantai, mall. Jadi kembali ke bintan itu ngajakin anak biar bertemu dan bermain bersama alam dan apa yang ada di sekitar alam. Pumas Taman Safari Lagoy, Chandra Gumelar mengaku di musim liburan ini lebih banyak wisatawan lokal memanfaatkan masa liburan bersama keluarga. Begitu pula wisatawan mancanegara. Apa rangka riburan akhir tahun ini, jadi kami harapkan akan ramai tamu-tamu dari wisatawan asing ataupun wisatawan lokal. Kita harapkan akan bertambah semuanya. Biaya masuk ke Taman Safari Lagoy cukup terjangkau. Untuk dewasa sebesar 50 ribu rupiah dan anak-anak sebesar 30 ribu rupiah per orangnya. Dari bintan ke pulauan Riau, Febri Andren Amoga dan Zufrianto melaporkan. Terima kasih.